17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Yap, begitulah lirik salah satu lagu nasional kita Tepat di tanggal spesial tersebut, masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan berbagai perayaan Untuk merayakan diriahayu kemerdekaan Indonesia Mulai dari mengikuti lomba 17-an hingga melakukan upacara bendera Dan di video kali ini, MG Channel akan memulai soal 5 kisah unik yang tidak kamu ketahui tentang kemerdekaan Indonesia Jangan kaget ya Eits, tapi sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe MG Channel Serta nyalakan lonceng notifikasi Biar kamu tidak ketinggalan untuk semua video-video terbaru dari MG Channel Yang pertama, soal tiang bendera Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin Ataupun saat memperingati hari-hari nasional Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paski Braka Namun, tahukah kamu? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka Hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno Yang berada di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu Di mana, bambu tersebut digunakan dengan cara Diberi tali dan ditanam beberapa langkah dari teras rumah Pengibaran bendera dilakukan oleh Paski Braka Yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendra Diningrad Lanjut ke posisi kedua Naskah Proklamasi Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Ditulis oleh tangan Bung Karno Dan didikte oleh Bung Hatta Sekitar pukul 4 pagi pada 17 Agustus 1945 Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda Yang berkumpul di rumahnya Namun ternyata, menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang Pembela tanah air atau PETA Bernama Andaryoko menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte Dan ditulis oleh Bung Karno serta Bung Hatta Itu diketik langsung oleh Sayuti Malik Naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Diah Seorang putri asal Aceh Yang juga adalah toko pers Pejuang kemerdekaan, diplomat dan pengusaha Indonesia Takut akan dibuang kembali Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu Selama 49 tahun lamanya Sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada 29 Mei 1992 Peristiwa yang ketiga adalah Peristiwa di mana Bung Karno jatuh sakit Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno Hingga ia jatuh sakit Faktanya, saat proklamasi diucapkan Tepatnya pada 17 Agustus 1945 Penyakit malaria yang diderita Bung Karno kampung Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam Sebelum pembacaan proklamasi Pada akhirnya, Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Bersama Bung Hatta Ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia Di hadapan masyarakat Indonesia Yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya Yang keempat Rekaman ulang suara Soekarno Banyak yang mengira Suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli dari Bung Karno Pada saat pembacaan naskah proklamasi Yang sudah disebarluaskan Padahal sebenarnya Suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung Saat pembacaan proklamasi Pada 17 Agustus 1945 Melainkan sekitar tahun 1950 Atau sekitar 5 tahun Setelah kemerdekaan Jika bukan karena Yusuf Rono Dipuro Yang merupakan pendiri RRI Meminta Presiden Soekarno Untuk kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Maka Hingga saat ini kita tidak dapat mendengar suara Soekarno Saat membacakan naskah proklamasi Karena Soekarno beranggapan Pembacaan teks proklamasi Hanya berlaku satu kali Dan tidak dapat diulang Maka Hanya akan dibacakan satu kali saja Peristiwa selanjutnya yang kelima adalah Perintah pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Dan Muhammad Tata sebagai Wakil Presiden RE pertama Setelah ditetapkan Perintah pertama Soekarno sebagai seorang Presiden Ternyata bukanlah membentuk kabinat Mempersiapkan rapat Atau menetapkan kebijakan penting lainnya Perintah pertamanya ternyata adalah memesan 50 tusuk sate ayam Yap, konon Kala itu pada saat perjalanan pulang Soekarno melihat pedagang sate Tanpa berpikir panjang Ia langsung memerintahkan tukang sate untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya Yap, Sobat MG Channel Itu dia 5 peristiwa soal kemerdekaan Republik Indonesia Yang selama ini kita tidak ketahui Jangan lupa share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu ya Biar MG Channel tetap semangat untuk menyebarkan informasi dan juga video-video terbaru Kita ketemu lagi di video-video versi MG Channel berikutnya Terima kasih sudah nonton video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan dengan subscribe Kalian support channel ini Untuk upload video hampir setiap hari